Untuk tugas khususnya sendiri dari jurusita pengganti itu? Satu petugas yang bertanggung jawab langsung ke Panitra untuk melaksanakan tugas pemanggilan pihak, saksi, baik itu ada eksekusi, dan yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kemudian saya pertama kali masuk ke pengadilan agama Sukambara itu April 2019. Kemudian pada September 2021, saya diangkat menjadi jurusita pengganti atau JSP. Jurusita pengganti? Sesuai dengan topik kita pada hari ini, apa sih jurusita pengganti Bapak Virgo? Kalau jurusita pengganti itu salah satu petugas yang bertanggung jawab langsung ke Panitra untuk melaksanakan tugas pemanggilan pihak, saksi, baik itu ada eksekusi, dan yang lainnya. Untuk tugas khususnya sendiri dari jurusita pengganti itu apa sih Pak? Kalau tugas khusus sih Mbak, yang seperti yang disebutkan tadi, saya kan di sini lebih fokusnya, apalagi di pengadilan agama kita ya, itu kan perkaranya belum terlalu banyak. Itu lebih banyaknya mengantarkan surat panggilan sidang kepada pihak yang berperkara. Kalau untuk eksekusi sampai yang lain berhubungan dengan sita, itu belum. Cuma itu salah satu tugas dari jurusita pengganti juga. Baik, berarti jurusita pengganti ini bertugas untuk mengantarkan surat panggilan. Begitu ya Pak ya, berarti untuk masyarakat di Sukamara pasti sudah tidak asing seperti yang melihat Bapak Virgo ini ya Pak ya. Sudah sering ketemu mungkin di masyarakat, karena saya di sini kan kebetulan saya sendiri jurusita di sini. Satu-satunya jurusita di pengadilan? Untuk sementara saat ini saya sendiri, jadi kalau untuk mengantarkan surat panggilan, ya masyarakat Sukamara kadang-kadang ya sudah tahu aja sih. Sudah kenal ya? Sudah kenal. Oh Bapak ini lewat, pasti mau ngantarin panggilan ya? Cuma kadang mereka menganggap, kalau bisa sih ya saya jangan ke rumah dia. Baik, kemudian Pak jurusita pengganti ini kedudukannya dalam struktur organisasi di pengadilan itu seperti apa Pak? Ya, jurusita pengganti atau jurusita itu kalau kedudukannya dalam organisasi di pengadilan itu kan bertenggung jawab langsung ke Panitra. Baik. Jadi untuk struktur generasi kita, kita langsung berada di bawah Pak Panitra langsung gitu Mbak. Oh gitu, karena di pengadilan itu ada bagian keseketarianan juga, ada ke Panitraan begitu ya? Kepanitraan, dan saya jurusita itu di bawah Panitra atau lebih luang lingkupnya itu di ke Panitraan. Begitu. Kemudian Pak untuk kedudukan dalam persidangan? Kalau di persidangan sih untuk jurusita atau jurusita pengganti, istilahnya itu lebih sering disebut sebagai gerda terdepan gitu ya. Oh gerda terdepan, bagaimana itu Pak? Nah gini, selain petugas PTSP gitu kan, jurusita pengganti ini juga merupakan salah satu gerda terdepan di pengadilan agama. Nah maksudnya gini, soalnya yang berhadapan langsung dengan pihak itu ya kita jurusita atau jurusita pengganti. Jadi pas waktu pendaftaran kan mereka lebih ke PTSP setelah perkaranya masuk, sudah naik ke majelis, sudah keluar hari sidangnya, baru nanti diberikan instrumen panggilan sidangnya ke jurusita pengganti atau jurusita. Nah barulah jurusita nanti yang akan bergerak ke lepangan untuk memanggil para pihak yang akan berperkara. Begitu, juru kunci ya Pak? Nah mirip-mirip begitu sih, makanya kalau kita jurusita ini atau jurusita pengganti itu harus lebih menampilkan sisi positif waktu mengantarkan surat panggilan. Karena kalau kita misalnya keluarnya nanti ya kucel atau kurang menarik bagi masyarakat atau membawa sesuatu hal yang negatif, nanti mereka malah beranggapan orang panggilan ini kayak gini. Jadi kita sebagai jurusita yang garda yang pertama mungkin yang terdepan untuk yang berhubungan dengan masyarakat, kita harus menampilkan sesuatu yang positif. Karena orang juga akan selalu mengingat ya Pak ya? Biasanya mereka sih kalau masyarakat kan umumnya kan kalau menilai kan dari pandangan pertama. Iya, iya. Tapi pandangan saya pertama dengan Bapak sudah sangat positif kok. Alhamdulillah. Baik, Bapak. Kan tadi Pak, Bapak sudah menjadi jurusita pengganti itu dari tahun 2021. Sekarang sudah 2022 akhir, berarti sudah lumayan lama gitu. Lumayan, setahun dua bulan. Setahun dua bulan ya. Gimana sih Pak contohkan proses penyampaian panggilan kepada para pihak? Untuk penyampaian panggilan gitu ya. Yang pertama kan para pihak datang ke PTSP untuk mendaftarkan perkaranya. Baik. Setelah mendaftarkan perkaranya, baik itu membayar, semuanya sudah selesai. Kemudian dari nanti petugas PTSP kan menaikkan berkas. Penetra, ketua majelis, kemudian nanti baru keluarlah penetapan hari sidang. Nah, setelah penetapan hari sidang, nanti baru dikasih instrumen untuk panggilan. Diberikan ke jurusita atau jurusita pengganti. Nah, setelah dapat dari instrumen panggilan itu, barulah nanti dari jurusita melakukan panggilan. Jadi saya untuk cetak panggilan, surat panggilan. Terus nanti setelah itu tanah tangan setempel gitu kan. Pas waktu harinya, kalau baru kita panggil. Misalnya nanti sidangnya ya Rabu depan gitu kan. Berarti panggilannya, kalau nggak ada tanggal merah sih, kami setelah akhir. Karena hitungan untuk panggilannya gitu, yang dianggap patut dan sah, itu tiga hari sebelum sidang. Maksudnya tiga hari sebelum sidang itu, kita manggil hari Senin. Ini kita contohkan ya, yang normal aja. Walaupun misalnya jarang juga sih sidang hari Jumat. Sidangnya hari Jumat, berarti panggilan terakhirnya hari Senin. Berarti hari Senin panggilannya, terus masa tiga harinya itu Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian Jumat. Tapi kalau seandainya jurusitanya manggil, sidangnya Senin nih, Kamis ini nih. Terus dia manggil hari Senin, itu nggak patut. Karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu harus jauh sekali, lumayan jauh ya harinya. Karena itu kan istilahnya diberi waktu kepada para pihak. Kepada para pihak untuk menyiapkan diri atau menyiapkan apa. Karena kita kan nggak tahu mereka di luar pekerjaannya apa. Kemudian bagaimana sih cara untuk menghadapi para pihak ketika mengantarkan surat panggilan itu? Yang biasa Bapak lakukan. Untuk menghadapi para pihak sih yang selama ini saya rasa gitu ya Mbak ya. Kalau untuk ketemu pihak pemohon atau penggugar itu relatif lebih mudah. Karena mereka yang mengajukan gitu kan. Karena mereka yang mengajukan, kita cari alamat yang juga mudah. Cuma yang biasanya sih yang agak ya lumayan kadang bersinggungan atau gimana. Mereka kadang nggak terima gitu kan. Itu dari pihak tergugat atau termohon. Nah jadi kalau kita berhadapan sama mereka. Yang paling kita utamakan itu pertama komunikasi. Komunikasi kita supaya mereka istilahnya itu nggak marah-marah lah sama kita. Karena waktu ngantar rela saya sih sering juga sih ketemu sama pihak gitu kan. Karena mereka beranggapannya kalau kita sudah di orang pengadilan ngantar. Mereka bawaannya memarah aja gitu kan. Nah contohnya kayak misalnya kasus perceraian yang diajukan oleh istrinya terus suaminya nggak terima gitu kan. Nah biasanya di sana sering terjadi cekcoknya. Cuma yang penting sih ya itu tadi sikap kita, komunikasi kita sama mereka itu tetap harus dijaga. Walaupun mereka marah ya kita harus menjelaskan dengan baik. Bahwa kita sebagai petugas yang ditugaskan untuk memanggil para pihak. Untuk memanggil yang bersangkutan untuk hadir di ruang sidang. Masalah selebihnya terhadap proses perisidangan atau misalnya dia biasanya sih mereka kan ngasih tau juga nih. Bahwa si penggugatnya gini-gini-gini ya. Ya sudah kita nggak terlalu itu apa. Nggak terlalu kita respon. Kita dengarkan aja sedikit terus nanti kita potong kita kasih tau. Kalau yang bersangkutan ingin menyampaikan apa-apa terkait masalah perkaranya. Ya sudah langsung aja pas waktu perisidangan. Jadi penting sih komunikasi sih mbak. Tidak berlama-lama juga ya mas. Karena kalau kita dengarkan ya sampai sore mereka akan ngomong-ngomong banyak. Kalau kesanya pasti banyak begitu ya. Kemudian Bapak Virgo ini satu-satunya jurusnya pengganti di pengadilan agama Sukamara untuk sementara ini. Bagaimana Bapak Virgo membagi waktu atau mengatur waktu untuk mengantarkan surat-surat panggilan yang memang cukup banyak lah untuk di pengadilan agama Sukamara. Bagaimana Pak? Ya kalau untuk ukuran satu orang di pengadilan sih ya kadang-kadang ya kadang susah, kadang mudah gitu kan. Cuma ya untuk mengatur waktu pemanggilan, biasanya kalau saya ketika ada perkara masuk terus sudah terima instrumen panggilannya, itu saya catat dalam buku. Saya catat dalam buku nama, jenis perkara, kemudian radiusnya, radius berapa, kemudian tanggal sidangnya berapa, kapan. Nah nanti saya kumpulkan dan ketika saya terima instrumen, walaupun misalnya saya terima hari ini pagi misalnya kan, saya langsung cetak relasnya. Walaupun sebenarnya saya belum manggil hari itu, cuma relasnya sudah saya cetak, sudah saya catat, dan nanti saya kumpulkan dulu, saya cek mana yang masih bisa dikasih waktu untuk pemanggilannya. Misalnya ditunggu dulu, misalnya ini untuk pemanggilan daerah kecematan yang jauh, Jumbung, Balai Riam kan gitu. Terus pas perkara masuk, relasnya saya cetak, nanti saya lihat sidangnya kapan. Kalau sidangnya misalnya dua minggu lagi, ya sudah saya tunggu dulu, mana tahu nanti setelah itu ada lagi perkara masuk dengan alamat yang sama atau arah yang sama. Jadi setelah dicetak, saya kumpulkan, kalau misalnya sudah mencapai tiga hari sebelum sidang, saya langsung jalan. Jadi biar lebih, pertama jaga waktu gitu kan. Efisiensi waktu. Efisiensi waktu, karena kalau kita setiap hari bolak-balik ke Balai Riam, ke Pemata Kecubung kan, apalagi dalam kondisi cuaca yang hujan kan, ya sakit juga. Makanya pas kayak yang hari Selasa kemarin, itu kan banyak tuh yang minggu sebelumnya beberapa perkara yang masuk, dan sidangnya minggu depan. Nah kebetulan pada waktu itu ya sudah, saya kumpulkan aja dulu, yang penting panggilannya patut dan pas. Sesuai dengan prosedur ya? Sesuai dengan prosedur, biar nanti ya pokoknya yang itu, supaya kita harus juga jaga juga. Karena kalau saya sakit, siapa lagi nanti yang minggu? Masa ya kita suruh lagi nanti bos-bos kita yang minggu itu nggak enak gitu. Iya, tidak ada lagi ya Pak ya? Kemudian Pak, untuk setiap perkara yang dilakukan panggilan, itu berapa kali sih Pak dilakukan pemanggilannya Pak? Kalau untuk panggilan sih tergantung sih ya Mbak, misalnya dalam satu perkara, itu bisa panggilannya, panggilan permohon dan termohonnya, terus panggilan kedua termohonnya. Kemudian kalau seandainya putus, ada lagi, misalnya itu PBT ya, pemberitahuan isi putusan. Jadi kita nggak bisa juga harus satu perkara, berapa nih panggilannya, kita nggak bisa tentukan. Biasanya ya tergantung selama proses persidangan. Kalau misalnya pihaknya hadir, ya nggak usah dipanggil, karena penundaan sidangnya nanti langsung dikasih tahu pas waktu sidang. Cuma kalau untuk panggilannya dalam per hari, itu baru terkadang sesuai dengan jumlah perkara yang masuk. Karena terkadang pernah juga saya terima perkara masuk, dalam satu hari itu, misalnya masuk hari Senin nih, sedangnya minggu depan. Rupanya yang saat perkara yang nomor sekian, alamatnya di Permata Kejubung. Terus masuk lagi perkara alamatnya di Kuala Jelai, kalau itu kan nggak bisa kita gabung sekaligus untuk pengantaran panggilannya. Mau nggak mau ya sudah, dalam waktu dua hari, hari pertama saya harus ke Permata Kejubung dulu, besoknya ke Kuala Jelai lagi kan. Itu yang sih, masuk angin ya Pak ya. Itu yang kadang bikin badan agak ngedrop sih. Cuma ya kita sebagai petugas yang sudah ditugaskan, ya kita memang harus melaksanakan. Sudah tupoksinya ya Pak ya. Sudah tupoksinya, jadi apapun risikonya di luar, ya asalkan badan kita, kondisi fisik kita mampu ya sudah kita laksanakan. Terkait dengan panggilan delegasi Pak, apa itu Pak? Pengadilan delegasi, kalau di pengadilan agama itu namanya ada yang bilang itu perkara tabayun gitu ya. Perkara tabayun. Jadi panggilan delegasi, itu bisa delegasi keluar, bisa delegasi masuk. Kalau delegasi keluar, misalnya ini kita contohkan ada satu perkara, satu pihak yang menaftarkan perkaranya. Pihak penggugatnya kita contohkan beralamat di Sukamara, keubatan Sukamara. Itu wilayah hukum kita gitu kan. Kemudian tergugatnya berada di contohnya yang sering dikitasi pengkalan bun sama ketapang. Nah itu luar wilayah hukum kita. Maka untuk itu, supaya nanti panggilan bisa dilaksanakan, maka kita mengirimkan permohonan, panggilan delegasi ke pengadilan agama tujuan, alamat tergugat. Kalau yang sering kita di sini sih pengkalan bun. Walaupun misalnya, kan di sini nih, T-nya di sini. Terus, apa, P-nya di sini. Terus T-nya di dekat, misalnya bual-boboti. Kan dekat dari sini. Cuma itu bukan wilayah hukum kita. Masuk wilayah hukum pengadilan agama panggilan bun. Jadi kita kirimkan delegasi ke sana. Kemudian nanti barulah juristik atau juristik pengganti dari pengadilan agama panggilan bun yang memanggil pihak tersebut. Demikian juga sebaliknya. Atau misalnya delegasi masuk, salah satu pihaknya beralamat di tempat kita. Misalnya tergugatnya, terus penggugatnya ada di panggilan bun. Nah, nanti dari petugas yang di panggilan bun akan mengirimkan surat permohonan ke kita untuk melakukan panggilan. Nanti suratnya biasa saya serahkan sama Mbak Kiki gitu kan. Nanti dinaikkan ke Pak Ketua, ke Pak Ketua, nanti ke Pak Panitra. Habis itu baru diserahkan ke saya, baru saya laksanakan. Itu untuk panggilan delegasinya. Oh iya begitu. Baik Pak, terkait dengan pengalaman Bapak sebagai juristik pengganti sudah hampir setahun dua bulan ini Pak. Kira-kira Pak, yang paling jauh Bapak ngantarkan panggilan surat ini, surat panggilan ini di mana Pak? Di daerah mana? Kalau yang paling jauh sih di Sukamara ini, ya kadang jalannya bagus, kadang jelek gitu kan. Kalau yang jauhnya ke arah pantai di sana, misalnya ke jelai, itu ke wala jelai. Karena di sana mau hujan kah, mau panas kah, kadang-kadang jalannya tetap aja seperti itu karena tanah gitu kan. Pas mau masuk jelainya. Kemudian kalau daerah ke Baleriam, Permata Kejubung, itu yang jauhnya kayak di Bung Terjun, kayak Kenawan. Itu yang paling jauhnya. Cuma daerah ke sana kan jalannya sudah lumayan bagus. Kalau daerah Baleriam yang arah ke Pertah Kejubung, hanya beberapa titik yang jalannya jelek. Cuma ya tetap waktu panggilan kalau sudah hujan, apalagi dalam kondisi misalnya kayak ke pantai gini. Kayak ke pantai gitu kan susah nih. Kadang mau berteduh di mana? Di rumah-rumah orang, kadang rumah orang jauh ke sini, jauh ke dalam gitu. Yang dilewatin cuma kayak padang apa, rumput aja gitu. Rumput-rumput, puas sekali. Mau berhenti kita ragu, mau jalan hujan. Di situ biasanya ya nggak susahnya. Itu termasuk salah satu suka dukanya ya? Kalau suka dukanya sih ya seperti itu. Kalau ngomong masalah dukanya ya kita nggak bisa sih terlalu istilahnya itu meratapi. Apa susah-susah apa kan? Karena itu kan sudah tugas kita. Kemudian dari untuk waktu pengantaran panggilan, kita kan juga menjadi lebih tahu. Saya setahun ngantarin relas sebagai jurusita peganti, ngantarin relas ke beberapa daerah, beberapa desa dan kelurahan di Sukamara. Saya malah sudah hafal daerah-daerah yang ada di Sukamara. Saya yang asli orang sini kayaknya kalah deh. Malah dibandingkan dengan kadang-kadang ada teman yang dari Sukamara, mereka nggak tahu ini daerah ini mana, daerah ini mana. Cuma kalau saya karena sudah kebiasaan gitu kan, karena jalan, jadi saya udah tahu aja rupanya. Daerah misalnya Kenawan, terus Nibung Terjun, Kejihing, itu juga pernah air dua, air darah jauh yang masuk sawitan. Itu sudah pernah semua. Kalau dalam seminggu, biasanya Bapak, berapa banyak sih Pak, berapa kali gitu dalam seminggu itu? Atau mungkin nggak mencapai banyak-banyak, takut badannya drop atau gimana? Kalau saya sih menyesuaikan sih Mbak. Menyesuaikan, seperti yang tadi. Kalau perkaranya sudah masuk, terus jadwal sidang sudah ditentukan, ya kita sebagai jurusita memang harus bergerak. Kita nggak bisa bilang stop dulu lah. Lurutan gitu nggak bisa ya Pak ya. Jadi kalau misalnya perkaranya sudah masuk, sudah naik, sudah keluar tanggal sidang, kemudian instrumennya sudah diserahkan. Ya mau nggak mau kita harus jalan. Nah mau misalnya walaupun satu yang kita antarkan ke daerah yang lumayan jauh, karena itu tugas kita ya kita laksanakan. Cuma terkadang dalam setiap minggu sih, saya nggak rutin juga jalan ke sana jauh-jauh terus kan nggak rutin juga. Palingan misalnya yang sering saya berangkat sih, Kamis, itu daerah-daerah jauh, atau Jumat, itu sering biasanya. Cuma kalau daerah sekitaran kecematan Sukamara, itu kan dekat aja. Itu bisa sambilan, mau turun nanti antar relasnya, itu lebih mudah. Begitu. Mungkin Bapak untuk yang terakhir deh, pesan Bapak nih. Atau kesan Bapak selama menjadi jurus kita pengganti di pengadilan agama Sukamara? Kalau kesannya sih, apa ya? Kayak lebih banyak itu sih. Pertama pengalaman. Kalau enaknya, bagi yang suka kerja di lapangan, jurus kita ini cek yang cocok. Walaupun ada suka, ada dukanya. Healing-healing ya di luar. Karena kita nih kayak kerja di lapangan aja. Kita kayak kerja di lapangan, lebih banyak ketemu masyarakat, ketemu pihak. Kita juga harus belajar menjaga sikap. Karena kalau kita masuk ke suatu daerah sebagai orang baru, itu kan masyarakat kadang kan kaget juga nih siapa yang masuk gitu kan. Jadi kita harus jaga sikap. Biar nanti masyarakat juga tahu gitu kan. Kemudian kalau untuk saya pribadi sih, kalau menyampaikan panggilan gitu. Saya lebih suka menggunakan bahasa yang formal gitu. Kadang kan ada juga nih jurus kita atau jurus kita pengganti mengantarkan relas. Mereka kayak memakai bahasa kampung ke pihaknya. Biar nanti kelihatan lebih akrat. Itu kan teorinya mereka. Kalau saya sih lebih suka menggunakan bahasa formal. Kenapa Pak? Soalnya kalau kita berhadapan sama pihak atau masyarakat dengan menggunakan bahasa formal, mereka nanti istilahnya tuh menganggap kita wah ini ada petugas. Jadi istilahnya tuh kayak serius gitu. Jadi mereka nggak suka apa namanya. Kalau mau bertanya nggak bertanya yang aneh. Karena kita memang petugas. Cuman dalam kondisi-kondisi yang lain. Misalnya kalau yang memang kita hadapinya, yang kita hadapi itu masyarakat atau pihak yang susah mencerna bahasa yang kita pakai, ya kita pakai bahasa daerah. Kebetulan untuk saat ini sih karena sudah lumayan lama di Sukamara. Mungkin hitungan beberapa bulan lagi 4 tahun gitu kan. Jadi bahasa-bahasa Sukamara, ulun-ulun tuh sudah lumayan. Sudah cukup merasuki. Sudah cukup lumayan. Memakai ya Pak. Dipakai. Makanya kadang-kadang tuh ngantar surat, ngantar relas ke pihak. Kadang mereka nanya. Ini Sukamara ya. Padahal nggak. Padahal aslinya ya itu kan Sumatera. Sumatera jauh sekali ya Pak ya. Oh begitu ya Pak. Baik. Mungkin Bapak, kita sudahi Pak. Podcast di episode kali ini ya. Cukup menarik membahas terkait dengan kejurusitaan ya Pak ya. Satu-satunya jurusita pengganti di Pengadilan Agama Sukamara. Mungkin nanti kita akan berbincang-bincang santai lagi Pak. Di episode berikutnya terkait berbeda lagi topiknya nanti Pak. Oh boleh. Baik. Terima kasih banyak Bapak. Baik. Sahabat peradilan, terima kasih sudah menyaksikan Pastalk di episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode kali ini.